Sebuah video pemindahan beberapa ekor sapi yang diyakini dilakukan di pelabuhan Samarinda, viral di media sosial dan ramai diperbincangkan. Pasalnya dalam video berdurasi 27 detik tersebut memperlihatkan cara bongkar hewan korban yang tidak biasa, yakni beberapa sapi dipindahkan dari kapal ke sebuah truk menggunakan crane dengan cara bagian kepala diikat menjadi satu dan terlihat tergantung. Kementan menanggapi dan menyayangkan kejadian tersebut yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare, serta sesuai aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesejahteraan hewan. Untuk itu kami menghimbau agar aktivitas bongkar muat hewan hidup di pelabuhan dapat menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare. Dan kami memohonkan agar otoritas pelabuhan, instansi terkait, dan pelaku usaha peternakan agar dapat menyiapkan sarana dan perasana, serta fasilitas bongkar muat ternak di pelabuhan yang sesuai dengan prinsip kesejahteraan hewan, sehingga kejadian serupa tidak terlalu kembali. Terima kasih telah menonton!